Air kencing adalah cairan yang sangat diputuhkan oleh tubuh kita di saat buang air kecil Jadi, kalau tidak ada air kencing, maka kita akan sangat kesulitan untuk buang air kecil Tapi, pernahkah dari kalian yang mencoba minum air kencing sendiri? Atau air kencing teman, keluarga, atau sanak saudara? Nah, di saat kalian meminumnya, seseruput-dua seruput, Anda akan merasakan rasa asin dari air kencing yang Anda minum Di sini ada si imut jelita yang bertanya Min, kenapa sih air kencing terasa asin? Sumpah loh Oke, sebelumnya kita akan telusuri asal-muasal terbentuknya air kencing Ahli forensik dari Universitas Krokodil Forget yang ada di Puyulali menyatakan Karena proses pencernaan itu sangat panjang, panas dan berdesak-desakan dengan tai-tai lainnya Sedangkan, di dalam tubuh kita tidak ada kipas angin Nah, hal itulah yang menyebabkan tai-tai berkeringat Dan keringat dari tai itu mengumpul sangat banyak Sehingga mengendap dan menjadi air kencing Fakta menyebutkan kalau keringat kudanil itu terasa asin Nah, di sini dapat kita simpulkan Kalau tai itu habitatnya sama seperti kudanil Yang suka becek-becekan Otomatis, keringat dari tai itu bisa dipastikan juga terasa asin Tidak cuma asin Air kencing juga terasa seperti ada tai-tainya gitu Hal ini disebabkan karena sel-sel kulit lapisan terluar dari tai Ikut mengelupas karena penuhan dini Penyebab kedua, kenapa air kencing itu asin Adalah organisme atau bakteri yang hidup di air kencing itu merupakan spesies Dari salah satu ikan asin yang biasa dijual di pasar itu Nah, kalau ikan itu meminum dan mengencingkan kembali di dalam air kencing itu Maka tingkat keasinan akan bertambah 30% Melebihi asinnya upil seorang jomblo di malam Jumat Oke, ngomong-ngomong soal air kencing Dulu air kencing sudah dikenal pada manusia purba jaman batu Yaitu kencing batu Yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan garam Karena tingkat keasinannya melebihi tingkat keringat dinosaurus pada saat itu Karena mereka sadar bahwa mereka akan punah Maka dibangunlah gudang garam untuk menghormati para leluhur mereka Yang telah mewariskan ilmu pembuatan garam dari air kencing Tapi, karena dikabarkan harga rokok akan naik menjadi 50 ribu Maka dirubahlah gudang itu menjadi sebuah pabrik Jika Anda ingin membuat garam sendiri dengan bahan dasar air kencing sangatlah mudah Sediakan air kencing 1 sendok teh Dicampur dengan tepung terigu, tepung tapioca, dan minyak nabati Lalu, digoreng dengan suhu hangat-hangat tai kopet selama kurang lebih 1x24 jam Dan hasilnya bisa Anda nikmati bersama tai goreng Ada pepatah yang mengatakan Membuang air kencing di celana adalah pekerjaan yang sia-sia Karena tidak ada yang tahu Jadi, kalau bisa kencinglah di celana teman, keluarga, atau seanak saudara Anda Dan seperti biasa, matur sembah nun Subscribe di Sik, nekra subscribe, tapan calon dasmu